saya kasih contoh ya di jam 4.43 kirim ternyata tes ya tes terus kemudian pesan dihapus pesan telah dihapus berarti ini pesan dihapusnya apa ini kiriman dari istri tes disini sebelum masuk ke materi utama silahkan dilihat dulu bagian sekali lagi bagian baru pertama tersesat di channel ini lihat dulu beberapa video kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis semoga saya jadi amal jari yang buat saya sendiri dan teman-teman kalau mau share silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di Jaguar Indonesia jangan ragu untuk belajar wah mas berlibat dari tadi kita shoot lagi biasa maraton karena lagi liburan weekend kita buat tutorial sekali lagi greetingnya kita ulangi deh selamat datang di Jaguar Indonesia jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia karena disini tempatnya teman-teman belajar saling share dan tidak ada batasan usia semuanya bisa masuk asalkan suka dan terima kasih bagi yang sudah membersahami kita dari yang subscribernya masih puluhan dan sekarang ya lumayan ya dalam hal ini kita dapat 1500 subscriber terima kasih yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena semoga apa yang kita share semuanya bermanfaat bermanfaat ya khususnya yang minimal buat diri kita sendiri ya oke dalam kesempatan ini kita akan share bagaimana cara mengetahui kesan whatsapp yang sudah terhapus oleh teman jadi kalau misalnya teman kita kirim ke whatsapp kita belum kita baca ini belum kita baca sudah buru-buru dihapus sebenarnya ada triknya sendiri bagaimana caranya silahkan simak tutorial berikut ini di sebelah kiri layar teman-teman ada tampilan ya tampilan dari ini hp saya sudah tak hubungkan dengan pc dengan laptop ini tampilannya sudah kita ubah ke mode gelap ya seperti ini terus kemudian bagaimana caranya bagaimana kita mengetahui isi pesan yang dikirim yang dikirim tapi belum kita baca sudah dihapus ya contohnya seperti ini ini saya pakai hp istri ya karena hpnya lagi di bawah jadi saya pakai whatsapp web kita masuk ke rempong-rempong ini misalnya seperti ini test ya seperti ini terus kemudian dari istri dihapus delete for everyone seperti ini ya ya terus kemudian di tampilan hp saya seperti ini kita kirim ke rempong-rempong ternyata pesan telah dihapus jadi kita tidak bisa tidak bisa ada cara yang paling mudah untuk bisa membuka sebenarnya teman kita ngirimnya ngirim apa kok sudah dihapus mungkin karena salah kirim untuk membukanya membuka file pesan yang dikirim teman terus kemudian dihapus caranya sangat simpel kita butuh aplikasi pihak ketiga kita buka di playstore playstore kemudian sebenarnya banyak sih ya ada cara yang biasa digunakan itu biasanya sih pakai whatsapp mode modifikasi whatsapp mode tapi kita tidak pakai itu kita pakai ini aja present notification seperti ini ini yang kita pakai ada present notification dari developernya lib apps ya terus kemudian kita install dulu tunggu beberapa saat diverifikasi sama playprotect apakah aman atau tidak file-nya cukup kecil sekitar 3.7 4 7 4 ya berarti tidak sampai 4 MB kalau sudah kita akan dibukakan seperti ini ini versi 3.5 jadi yang paling baru tinggal dibuka setelah buka ini ada welcome karena kita baru pertama welcome to recent notification use this app to save all notification on your device status bar maksudnya ini untuk mengetahui semua semua aktivitas yang ada di hp kita get start oke ini ada get set up allow maksudnya izinkan ini ada di berbesar ya android terus kemudian intinya aplikasi ini meminta izin dulu nih di allow dulu saja seperti ini access notification untuk apa dulu ini di seperti izinkan access notification untuk recent notification siap begini ya ini kan banyak nih ya oke continue set up complete test notification send test notification to verify if your device is capable to run oke test notification oke sudah ya sudah ya sudah clear kita coba ini sebenarnya ini ini seperti ini ya you are all set maksudnya berarti sudah sudah bisa nih sudah bisa jalan kita coba dulu misal kita kirim di bagian ini test gitu ya test ini di hp istri ya kemudian kan ada notifikasi seperti ini di hp ku kelihatan seperti ini tapi terus kemudian kita delete dulu nih delete ya delete terus delete for everyone bisa dilihat disitu di tampilan tampilan hp ku ada ya tadi sudah ada ada pengiriman pesan terus kemudian ada di delete kita buka ternyata seperti ini nah untuk mengetahui isi pesannya kita bisa di reset notification kira-kira seperti ini ya jadi disini detail banget senangnya senangnya aplikasi ini adalah dari semua aktivitas semua aktivitas itu terekam disini di jam saya kasih contoh ya di jam 4-4-3 kirim ternyata test ya test terus kemudian pesan dihapus pesan telah dihapus berarti ini pesan dihapusnya apa ini kiriman dari istri test disini nah kalau kita klik sebentar kalau kita klik disini ya ini ini langsung kelihatan nih ada dua nih ada dua nah kalau di klik berarti kita masuk ke begini nih oh berarti pesan yang telah dihapus tulisannya adalah cuman tes begitu ya ini trick yang simple dan gratis silahkan dipraktekan kalau teman-teman ada kesulitan silahkan ditulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya sebagai support di kita biar kita lebih semangat untuk bikin konten dan berbagi dengan teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati